Halo teman-teman semuanya, balik lagi disini bersama dengan Kejar TV Kali ini Kejar TV akan membagikan sebuah informasi penting yaitu Kita bisa lihat anime-anime apa saja yang bakal muncul Atau anime semua anime yang udah muncul itu di satu website Nama websitenya MyAnimeList Jadi MyAnimeList Ini websitenya banyak sekali disini yang kita dapat lihat Karena database-nya banyak disini Nah ini kita lihat dari atas dulu ya MyAnimeList Pertama anime Manga, anime, anime search, top anime ya Top anime, seasonal anime, videos, review, 2020 challenge Kemudian manga, ini ada manga juga rupanya Ada community-nya juga Ada industry disini Ada watch, read, help Nah disini gak ada apa-apa Disini ada all Disini ada pencariannya Kalau teman-teman mau cepat Mau cari misalnya One Punch Man Cari ada disini bisa Nah ini informasi Ini bukan website tentang film ya Maksudnya video-video yang di upload disini bukan Tapi ini kalau gak salah Apa namanya itu Tentang informasi-informasi ya Tapi kayaknya sekarang udah ada ya Oh tentang film gak ada ya Nah kita lihat dulu ya Kita lihat di kalau teman-teman mau nonton ya Mau enak nonton nih Malah menurutku ya Itu teman-teman pilih anime Kemudian top anime Nah kenapa di top? Karena kalau filmnya itu Yang kita tonton itu gak seru gitu kan Gak seru Dan latarnya apa Tapi tergantung orangnya juga ya Karena kita gak bisa menilai Oh ini seru atau enggaknya Karena kadang apa yang orang bilang seru Menurut kita enggak Yang menurut kita enggak seru Rupanya mereka enggak Nah itu tergantung teman-teman Tapi disini Di my anime list ini Di bagian top anime Itu sudah difilter Mana anime-anime yang memang top trending gitu ya Sehingga berarti kan Itu orang-orang yang menonton Banyak-banyak mau nonton disini Nah yang pertama itu ada Fullmetal Alchemist Nah aku sendiri Secara pribadi ya Fullmetal Alchemist ini Bagus banget teman-teman Jadi ini ceritanya tentang adik-beradik Dua adik-beradik ya Jadi dia tuh melanggar ini Melanggar perjanjian ya Perjanjian Jadi pemindahan Apa namanya tuh Pokoknya untuk mendapatkan kekuatan lah gitu Untuk bertemu ibunya Ibunya tuh siapa Nah kemudian Staingate Staingate Nah Staingate ini Bagus juga ya Gintama ini ceritanya Mengenai apa ya Ada luar-luar rangkasanya juga nih Hunter x Hunter Nah ini bagus juga Tapi ini aku kurang menarik ya Kalau menurutku ya Ginga Eiyu Denetsu Bagus juga Gintama Nomor 7 Shingeki no Kyojin Ini udah sampai season 3 ya Ceritanya menarik banget Dan ini ceritanya kayak serem-serem gitu lah pokoknya Kimi no Nawa Ini Kimi no Nawa ini Dia ceritanya tentang ini Romantis Pokoknya kalau teman-teman Teman-teman nonton film ini Wah Pasti terasa Terasa kali tuh Yang namanya Keromantisan di dalam Anime gitu kan Nah ini Gintama lagi Gintama lagi Gintama Banyak kali Gintama ya Na'owari no Kukari Kemudian Code Geass Code Geass ini bagus juga ya Hanggyaku no Lelot Jadi Bercerita tentang penjajahan Penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa luar Bangsa luar Ke Jepang gitu Jadi Ada Ada Si apa nih Lelot Yang dia Yang Keturunan yang terbesar juga Dia itu Berusaha membantu Jepang Dari balik topengnya gitu Nah kemudian Mob Pisco Ini bagus juga Mob Pisco 100 ini Kalau dia itu Marah Emosi gitu kan Dia bakalan Keluarkan kekuatan yang super Bahkan Adiknya sendiri yang pernah Mau menantang dia Terkagum-kagum Jadi teman-teman Nah jadi Disini banyak banget Sampai 50 Next 50 Ada lagi coy Jadi Kalau teman-teman Mau nonton Silahkan nonton Dari top anime dulu Kita lihat lagi Yang lain Nah ini top Airing Nah jadi top Airing ya Tadi top anime Top airing lagi Nih One Piece Ini detektif Konani Sampai sekarang Masih update juga Bagus banget Ceritanya tentang Kasus-kasus Nah ini top Upcoming Jadi Ada yang upcoming Nakimutsu no Yaiba Mugen Resahen Jadi Ada yang mau Coming Ini Oktober 2020 Waduh Mak Keren banget Teman-teman semuanya Bentar lagi Ini animenya Bagus banget Teman-teman harus nonton Kimetsu no Yaiba Tapi kalau mau baca Komiknya silahkan Karena komiknya Kalau gak salah Sekarang udah tamat Atau belum ya Dia berhasil Mengalahkan sini Si Vampir Yang Yang kuat Itu Tateno Yusa Ada lagi Tateno Yusa Season 2 Ya Dr. Stone Nah jadi teman-teman Silahkan cari di Amime My List Apa saja kebutuhan Teman-teman Mudah-mudahan Ini membantu Informasi ini Untuk teman-teman Bye-bye Sampai jumpa